Apa sesungguhnya tujuang? Kalau tadi itu di awal motivasi Sekarang apa sesungguhnya tujuang Sehingga anak sudah mau jadi penghafal Al-Quran Yang pertama itu untuk mencari Meraih rida Allah SWT Dan yang kedua Saya pernah mendengar hadis Rasulullah SAW Jadi walaupun kita tidak menghafalnya Membaca saja Al-Quran sudah memberikan syafat kepada kita Dan yang ketiga adalah Saya pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda Bahwa Kolarga Allah itu ada di bumi Yakni pada penghafal Al-Quran Jadi itu penghafal Al-Quran itu adalah Keluarga Allah Ahlullah Fil Ardi Fil Ardi Kalau di akhirat nanti Dan yang saya yang keempat itu adalah Seorang penghafal Al-Quran bisa memberikan syafat kepada Orang tuanya Saudaranya Maupun keluarganya Untuk masukkan ke dalam sungguhnya Allah SWT Allahuakbar Jadi itu diantara cita-citanya itu Saya mau lele Ini mata aku mendengar kina Begitu mali Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih